Lebaran gak lengkap rasanya tanpa kue yang satu ini. Kali ini Wildamam bikin nastar keju yang enak banget. Dengan resep yang simple, gampang bikinnya dan tentunya lumer di mulut. Simak videonya sampai selesai ya. Siapkan wadah, campurkan kuning telur, butter dan susu bubuk. Takarannya sudah Wildamam tuliskan ya. Ini kita aduk rata hingga lembut. Nah ini bahan utama nastarnya yaitu kobe tepung pisang goreng crispy. Terbuat dari 100% bahan alami, tanpa pengawet, aroma vanili, harum, dan manis yang pas. Lalu tambahkan juga 30 gram keju cedar parut. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur dan berbulir seperti ini, kita masukkan 125 gram margarin. Kemudian ini kita aduk rata kembali. Untuk mengaduk, bisa kita aduk dengan tangan secara pelan-pelan saja hingga adonannya tercampur rata seperti ini dan sudah tidak lengket di tangan. Selanjutnya siapkan selai nanas yang sudah dibulatkan untuk isian. Nah kita ambil 1 sendok teh adonan seperti ini, kemudian kita isi dengan selai nanasnya, lalu dibulatkan hingga rapi dan mulus. Kemudian kita tata bulatan-bulatan nastarnya di atas loyang. Setelah itu kita oles dengan kuning telur secara merata. Lalu beri topping dengan keju cedar parut. Jangan lupa kita juga sudah mulai memanaskan oven ya. Nah setelah selesai, ini siap untuk kita panggang di dalam oven. Untuk pemanggangan kue nastarnya, wildamang panggang di suhu 150. Untuk waktunya bisa sekitar 40 menit atau lebih, tergantung oven masing-masing ya. Pokoknya kita panggang hingga nastarnya matang. Nah ini dia hasilnya nastar keju yang enak banget dengan bahan istimewa. Selamat mencoba resepnya ya.